hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel youtube anak rocet nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat tas mini rajut motif bubble seperti ini hasilnya ya nah untuk membuatan tali sudah ada juga di video saya sebelumnya yuk ikuti tutorialnya jangan di skip agar kalian bisa memahami video aku terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video terbaru dari aku, terima kasih langsung saja alat-alat yang kita gunakan saya menggunakan benang poliindo atau poli kilap juga bisa ya untuk proyek tas ini nah poliindo seperti ini ya untuk kalian yang membeli benang ini bisa beli di sofi nah untuk proyek tas ini menghabiskan 2 gulung benang seperti ini ya jadi 1 gulung benang warna hijau 1 gulung benang warna abu-abu dan untuk hakpen nomor 3 dan penanda langsung saja kita ke proses pembuatan kita awali dengan membuat 7 CH untuk ini kita membuat alas tas tapaknya dulu ya jadi alas bawah tas kita buat alasnya dulu diawali dengan 7 CH atau 7 rantai 2 3 4 5 6 7 lalu setelah membuat 7 CH kita buat SC di rantai yang kedua ini ya 1 2 3 4 5 5 6 jadi untuk alas tapak ini kita membuat SC 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 9 9 10 10 6 6 nah pas ya jadi lakukan sebanyak 50 baris sudah membuat 2 baris jadi tinggal membuat 48 baris lagi ya nanti kita akan bertemu setelah di 50 baris atau bisa kita metarin yaitu 22 cm cm jadi ukuran tas ini tuh ukurannya 22 cm karena yang pesan minta ukuran seperti ini ya nah sudah pas kita metarin ada di 22 cm untuk langkah selanjutnya setelah membuat 50 baris SC tidak kita beri rantai ya untuk akhiran ini langsung saja kembali kita tusuk masih di lubang yang sama kita beri 1 kali tusukan lagi SC jadi untuk membuat alas tapak pas SC keliling kuncinya agar tas kita itu bagus jadi setiap sudut kita beri 2 kali tusukan SC ini hanya berlaku untuk putaran pertama saja jadi untuk putaran berikutnya kita tidak ada lagi penambahan seperti itu nanti disini juga dikasih 2 tusukan bagian sini juga 2 tusukan ini fungsinya agar alas tapak tas kita itu duduk dan tidak melengkung nah sudah selesai untuk SC kelilingnya setelah selesai sampai di penanda seperti ini kita lakukan slip stitch seperti ini ya setelah itu untuk fondasi awalan saya akan membuat DC keliling dulu ya jadi jadi awali dengan 2 rantai lalu lubang berikutnya kita buat double crochet lubang berikutnya 1 double crochet jadi kita kelilingi nah untuk membuat double crochet ini kita hanya mengambil di bagian belakangnya saja seperti ini ya perhatikan videonya ya nah jadi kita ambil bagian belakang benang saja jadi tidak kita ambil bagian depannya ya agar terlihat cantik dan nanti setelah jadi ini terlihat ada garisnya jadi ada pembatas antara tapak dan fondasi awalan nah sudah selesai setelah selesai kita slip stitch di dc yang pertama seperti ini ya nah jadi terlihat alas tapaknya ini rapi dan sudah terlihat duduk juga ya jadi ada garis seperti ini sudah terlihat ada pembatas antara pembuatan tas bagian atas dan alas tapaknya ya setelah selesai untuk ini motif bubble kini perkaliannya 4 jadi sebelum lanjut ke pembuatan motif kita hitung dulu dan pastikan ada 4 4 ya jadi perkaliannya ini 4 tapi jika kalian mengikuti video saya ini jadi tidak perlu kalian hitung lagi ini sudah pas memang hitungannya 4 4 ya jadi untuk total lubang yang telah kita buat DC tadi ada 116 DC atau nanti akan mendapatkan kita 29 motif ya langsung saja kita awali dengan 1 CH lalu kita buat lubang berikutnya 1 SC selanjutnya lubang berikutnya kita beri penana dulu ya agar tidak keliru bagian kita membuat rantai awalan tadi setelah buat 1 SC lubang berikutnya kita buat 5 kali double crochet cluster ya 1 dalam satu lubang kita buat 5 kali DC tapi tidak kita keluarkan semua seperti ini ya jadi kita tahan di dalam rajutan kita atau di dalam jarum sampai membentuk 5 kali DC dalam satu lubang ini nah jika sudah 5 DC seperti ini maka total benang yang ada disini itu ada 6 ya 1 2 3 4 5 6 nah seperti ini ya perhatikan setelah itu agak kita tarik tarik ke atas seperti ini agar bentuk bubble itu cantik nah jangan lupa jari manis kita itu kita tekan di bagian tengah seperti ini nah jadi menggelembung ya jadi kalau kita tidak menekan seperti ini hasilnya kurang maksimal ya setelah itu kita beri 1 rantai untuk mengikat bagian atas lanjut lubang berikutnya kita buat SC lagi 1 2 lubang berikutnya 3 setelah membuat 3 SC kita buat kembali 5 DC atau 5 double crochet cluster dalam 1 lubang seperti ini kita buat DC cluster 2 3 4 5 nah sudah 5 sudah pas 5 lalu kita tarik ke atas sama seperti awalan saya membuat tadi setelah itu kita keluarkan semua benang lalu beri 1 rantai bagian atasnya lanjut kita beri 3 kali SC masing lubang di lubang berikutnya 2 3 nah ulang ulangi cara membuat motifnya seperti ini jadi setelah motif 3 SC setelah motif 3 SC seperti itu lakukan sampai ke ujung sini nanti kita bertemu kembali di ujung sini nah sudah selesai sampai ujung setelah motif nanti di bagian ujung sini tersisa 2 lubang yang kosong jadi kita buat 2 SC jadi karena satu awalan tadi sudah kita awali dengan membuat 1 SC jadi kita gabungkan totalnya pas jadi 3 SC 1 motif seperti itu lakukan slip teach lalu kita beri penanda untuk putaran pertama sudah selesai kita lanjutkan di putaran kedua lakukan slip teach dulu untuk putaran kedua ini kita hanya membuat tusuk SC jadi untuk tusuk SC kita perhatikan karena memang awalan kita merajut itu 4 kalau kita ikuti setiap lubang lubang ini totalnya ada 5 lubang jadi di bagian agensi ini kita kosongkan jadi di bagian sini kita tusuk perhatikan videonya cara saya membuat tusukannya jadi setelah itu kita pasang penanda di pembuatan rantai pertama tadi satu lubang berikutnya dua lubang berikutnya lagi kita SC empat nah pas ya sudah membuat empat SC bagian sini nah jadi di bagian sini kita kosongkan jadi kita pastikan dulu nah untuk lubang ini nah terlihat ya dia agak jarang jadi kita kosongkan ya jadi kita langsung tusuk di bagian tusukan yang ada di tengah-tengah motif ya satu dua lubang berikutnya tiga empat jadi kita kosongkan satu lubang yang bagian pinggir motif ini bagian sini jadi lubang berikutnya kita beri tusukan kembali nah jadi sembari membuat SC keliling kita hitung ya jadi setiap motif itu 4 4 4 agar tidak ada penambahan kalau kalian tidak dilangkahin yang bagian sini di bagian yang ini yang saya lihatkan ini nah di bagian ini nanti itu dia akan mengembang ya jadi langsung kita lompati saja setiap bagian itu ya jadi kita lakukan hal yang sama membuat SC 4 4 seperti itu ya sambil dihitung sampai ke penanda semoga mudah difahami ya teman-teman disambil membuat SC keliling jangan lupa dihitung juga ya bagian ini kita kosongkan ini kita kosongkan nah terlihat kok ya jadi bagiannya agak mekar gitu ya jadi kita kosongkan agar rajutan kita terlihat rapi ya nah seperti ini terlihat ya motifnya setelah dibuat SC dia lebih duduk dan lebih berdiri gitu ya jadi lebih kencang juga gak ngelewer ngelewer ya bahasanya apa ya nah setelah sampai ke penanda untuk putaran kedua ini sudah selesai putaran ketiga ini kita buat motif kembali saya akan menggunakan benang warna abu-abu ya jadi tasnya dua warna terlihat cantik ya setiap kita mengganti benang jangan lupa kita awali dengan membuat slip knot dulu ya jadi kita buka penanda kita lakukan slip teach di bagian penanda ya setelah itu kita ambil benang warna abu-abunya setelah selesai kita ikat untuk ini kita awali dulu dengan satu rantai lalu kita pasang penanda agar tidak keliru ya jadi di baris ketiga ini kita kembali membuat motif sama dengan baris pertama tapi untuk baris ketiga ini saya membuat motifnya berbentuk jikzak jadi tidak sama dengan awalan tadi lalu kita buat sc 1 2 2 sc lalu di tengah-tengah bagian buah antara sisi kiri dan sisi kanan ini terlihat jadi kita ambil bagian tengah-tengah kita buat lagi motif yaitu 5x double crochet cluster seperti ini sama seperti awalan kita membuat motif tadi jadi untuk putaran ketiga ini awali dengan membuat 1 rantai lalu 2 sc lalu kita buat motif selesai kita buat 1 rantai bagian atas lalu kita buat sc 1 lubang berikutnya 2 lubang berikutnya 3 jadi masing-masing lubang kita beri 1x sc sebanyak 3x jadi nanti posisinya pas sudah terlihat bagian yang hijau ini di bagian kiri kanannya tengah-tengah warna abu-abu jadi nanti kita buat bagian tengah-tengah seperti ini semoga mudah difahami ya teman-teman jadi ini juga setelah membuat 3 sc pas titik bagian kita membuat motifnya di bagian tengah-tengah seperti ini buat kembali motifnya yaitu membuat 4 5x double crochet cluster setelah selesai tonjolkan memakai jari manis jadi agar bubble nya itu menggelembung seperti ini untuk motif bubble ini agak gampang-gampang susah ya menurut saya jadi kita butuh ketelatenan jadi kalau sekali buat belum gelembung itu wajar jadi kita ulang-ulangi dengan sabar aja jadi nanti hasilnya akan maksimal tapi untuk motif ini memang betul-betul cantik hanya saja kita butuh ketelatenan yang lebih setelah selesai di putaran ketiga ini nanti di akhir motifnya ini setelah membuat motif tersisa ada satu lubang setelah satu SC langsung kita gabungkan dengan pembuatan rantai kita tadi dengan tusuk slip stitch seperti ini jadi pas karena awalan tadi 2 SC jadi di akhir tadi 1 SC setelah digabung berarti hitungannya pas 3 SC 1 motif jadi digabungkan 4 jadi perkaliannya 4 untuk motif ini nah untuk baris keempat ini sama dengan baris kedua cara membuat SC seperti ini kita hitung juga 4 dari motif atas dari motif yang bubble sampai ke pinggir sini kita hitung 4 jadi bagian sini kita kosongkan 1 lubang berikutnya 2 lubang berikutnya 3 lubang berikutnya 4 jadi pas 4 jadi untuk ini kita kosongkan jangan diisi semua ya kalau diisi semua nanti hasilnya mengembang ya tasnya jadi makin ke atas makin melebar seperti itu ya nah jadi untuk baris keempat sudah selesai sampai penanda jadi kita akhiri dengan slip stitch jadi untuk baris ke lima keenam ketujuh kedelapan selanjutnya tinggal kita ulang ulangi lagi jadi untuk baris kelima ini kita ulangi lagi dengan langkah yang pertama tadi ya jadi saya contohkan ya lalu kita buat slip stitch seperti ini oke kita ambil benang yang warna hijau kita buat satu rantai lalu satu SC di lubang berikutnya langsung kita buat motif sama dengan pertama tadi ya jadi sama dengan putaran yang ke satu lima double crochet cluster seperti ini dua tiga empat lima nah setelah selesai nanti tinggal kita ulang ulang lagi polanya ya tiga SC satu motif tiga SC satu motif seperti itu ya jadi kita ini untuk baris kelima sama dengan langkah baris ke satu seperti itu ya ulang ulangi saja dan membuat motifnya ini zigzag seperti ini ya nanti hasilnya akan cantik lakukan sampai setinggi ini ya jadi saya membuat motifnya sampai 10 kali seperti ini ya jadi yang lima warna abu-abu yang lima warna hijau setelah itu bagian atasnya kita SC nah cara SC nya itu sama dengan baris kedua tadi ya jadi dihitung 4 SC 4 SC seperti itu langkahnya sama jadi membuat SC 10 kali di bagian atasnya sekarang kita akhiri untuk bagian penutup sudah sampai di penanda bagian akhir jadi kalian ingat untuk para pemula jika untuk mengakhiri rajutan rajutan apa aja jadi membuat project tas peci atau yang lain-lain jadi setelah akhiran kosongkan satu lubang lalu kita buat slip stitch di penanda seperti itu nah setelah itu kita potong benang lalu kita selipkan di benang bagian belakang seperti ini nah kita selip-selip sampai akhiran nah jadi kuncinya kalau menggunakan teknik cara saya merajut ini jadi pas di akhiran sambungan itu tidak terlihat naik turun jadi dia akan sejajar jika kalian membuatnya seperti ini nah setelah itu kita rapihkan ke dalam sisa benangnya lalu kita beri kore api nah untuk selanjutnya kalian bisa kunjungi juga di video saya sebelumnya pembuatan puring tas dan pembuatan tali nah pembuatan puring ini kalian bisa klik link di atas atau nanti akan saya taruh di link deskripsi kalian buka aja ya nanti akan saya cantumkan tutorial memasang tali tas memasang handle dan ring dan juga tutorial memasang puring tas rajut semoga mudah difahami ya teman-teman video dari aku terima kasih jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe wassalamualaikum sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!